Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, komen, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 80 Sira senang, karena telah mendapatkan izin dari kakak iparnya. Dia berlalu meninggalkan ruang keluarga menuju kamarnya. Dan aneh sekal mengikuti adiknya sampai kamar. Kakak ada apa? Sira bingung. Dengarkan kakak baik-baik. Sira menganggukan kepalanya. Jika kamu bekerja di sana, jangan ada kontak fisik. Masuk kakak ciuman. Ya, seperti itu. Kakak aneh. Aku hanya membantunya, bukan jual diri, sahutnya. Sira malah menatap tajam kakaknya. Apakah kakak dan kak Abian pernah berciuman sebelum menikah? Tanyanya. Kenapa kamu malah yang bertanya? Ya, kakak mengatakan itu seperti pernah mengalami. Sahutnya sembaring-membaringkan tubuhnya di kasur. Pokoknya ingat pesan kakak. Ujarnya tegas. Masih ingat di benak aneh sekal ketika Abian menciumnya dengan paksa. Sebelum ada ikatan pernikahan. Ah, aku tahu. Kakak pernah dicium kak Abian. Makanya kakak kesal. Dan tidak mau aku mengalami hal yang sama. Benar kan? Sok tahu. Kakak itu hanya khawatir kamu jatuh cinta. Apalagi selama ini kamu tidak pernah dekat dengan seorang pria. Dan sekarang kamu akan bekerja dengan kuku. Dan otomatis kamu akan dekat. Maka bisa dipastikan tumbuh benih-benih cinta. Aneska khawatir. Kakak tenang saja. Dia baru saja bercerai. Dan pastinya dia sangat mencintai istrinya. Apalagi perceraiannya karena hal itu. Jadi menurutku tidak mungkin dijatuh hati kepadaku. Tahu Cira menenangkan kakaknya. Kakak harap kamu bisa jatuh diri. Ujar Aneska dan berlalu ke kamarnya. Di kamar dia melihat anaknya akan nabara basam sedang bermain bersama Abian. Kenapa kamu memberi izin Cira bekerja? Protes Aneska. Biarkan saja. Kita sudah tahu dia bekerja dengan siapa. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Saud Abian sembari menciumi anaknya. Aku takut Cira dan Koko terlibat cinta lokasi. Ujar Aneska. Jika memang ada tumbuh cinta di antara mereka. Biarkan saja. Yang terpenting pria itu tidak mempunyai istri. Dan sebaliknya. Saud Abian. Tapi dia itu mantan Adi Ipah Nonazira. Apa jadinya kalau tiba-tiba benar-benar ada cinta di antara mereka? Kamu itu terlalu berpikir sampai ke ujung dunia. Menurutku Nonazira dan Tuan Ziko tidak mempermasalahkan itu. Tapi yang jadi masalah kamu. Habis menuju istrinya. Kenapa denganku? Tanyanya bingung. Kapan kamu selesai mens? Kelisaktiku mencari sarungnya. Ujar Abian genit. Satu. Saud Aneska singkat. Satu apa? Tanya Abian bingung. Satu-satu. Aku sayang kamu. Dua-dua. Aku sayang kana. Aneska bernyanyi. Di dalam kamarnya, Sira mengambil kartu nama pemberian Koko. Aku hubungi atau aku ke restoran ya besok. Gomamnya sembari memperhatikan kartu nama itu. Tapi kalau besok aku kesana dan ternyata dia telah memiliki penyanyi, bagaimana? Gomamnya. Lebih baik aku hubungi sekarang. Sira menghubungi nomor Koko. Panggilan terhubung. Tapi tidak ada jawaban dari Koko. Sira mengulang lagi. Ya halo, Saud Koko. Om, ini aku. Ujar Sira. Koko langsung paham. Jika itu Sira adinya Aneska. Karena hanya gadis itu yang memanggilnya Om. Ya ada apa? Tanyanya sembari mengunci pintu apartemennya. Koko baru saja pulang dari restoran. Restorannya tidak terlalu ramai. Jadi tutup lebih awal. Aku sudah mengatakan ke Kak Aneska. Ujarnya. Tentang? Tanya Koko. Ih, Om ini pelupa banget. Kan Om yang menawari aku sebuah pekerjaan. Oh, tentang itu. Koko tidak terlalu semangat. Karena dia tahu jika Sira memberikan kabar tidak menyenangkan. Jadi kakakku telah memberikan izin untukku bekerja di restoran Om. Ujarnya. Apa? Koko kaget. Sira kembali mengulangi perkataannya. Dan lagi-lagi Koko teriak dengan menyebut kata apa. Om, aku capek. Dari tadi Om hanya bilang apa dan apa. Protesnya. Oh, maaf. Saya terlalu semangat. Jadi memang benar. Kakakmu mengizinkan bekerja di restoran saya. Tanyanya lagi. Iya. Tapi kata Kak Abian hanya sebentar saja. Maksudnya sebentar apa? Koko bingung. Entah. Aku juga tidak tahu. Sahut Sira juga kurang mengerti dengan ucapan kakaknya. Apa mungkin maksud sebentar itu waktu jam kerja kamu? Tanya Koko. Mungkin Sahut Sira singkat. Jika benar, berarti kamu hanya perlu datang ke restoran malam hari. Dari jam 7 sampai jam 9 malam. Jelas Koko. Tapi kalau malam, akan sangat sulit aku ke sana. Karena aku pulang kuliah siang. Dan harus kembali ke istana. Dan sore sudah berangkat ke restoran. Ujarnya. Tapi kalau siang, restoran saya sepi. Dan malam masih lumayan pengunjungnya. Jelas Koko. Tapi tenang. Kalau pulang, akan saya antar sampai istana. Ujar Koko. Hmm, kalau begitu, aku tanya ke Aneska dulu. Aku tidak yakin. Mereka mengizinkanku sampai malam di luar. Sahutnya. Begini saja. Kamu jelaskan kepada mereka. Kamu tidak harus bekerja setiap hari. Tapi kamu bisa merekomendasikan teman yang bisa bernyanyi. Bagaimana? Tanya Koko. Nanti aku hubungi lagi. Sira menutup panggilan itu. Dan berlari ke kamar kakaknya. Mengetuk pintu kamar secara berulang. Tidak berapa lama pintu kamar terbuka. Dan Sira mengatakan semuanya ke Aneska. Tolak. Tidak Aneska. Kakak, aku tidak bekerja setiap malam. Jelasnya lagi. Kedua kakak beradik itu berdebat di depan kamar. Dan hal itu membuat Abian penasaran. Ada apa ini? Tanyanya. Sira menceritakan semua ucapan Koko kepadanya. Baik kakak izinkan. Saud Abian. Sira bersorak senang. Terima kasih kak. Dia menyelami Abian dan berlalu. Aneska menatap tajam suamnya. Kenapa dengan cepat kamu memberikan izin kepadanya? Aku hanya ingin melihat apakah pria ini benar-benar akan mengantar Sira atau tidak. Sahutnya. Aku lebih memilih Sira di jemput supir. Sahutnya menolak. Justru kalau pria itu yang mengantar, kita bisa melihat pria ini bertanggung jawab atau tidak dengan ucapannya. Jika ternyata dia tidak mengantarkan atau Sira malah pulang menggunakan taksi, maka hari itu juga Sira keluar dari sana. Jelas Abian. Langit sangat senang karena lamarannya diterima keluarga Siko. Walaupun hanya seminggu, tapi dia harus memikirkan acara lamaran minggu depan. Karena adiknya sudah pulang, maka langit menghubungi pelanya. Dia ingin mendapatkan ide dan adiknya. Iya, Kak. Apa Sira menolak kakak? Tanyanya dari ujung sana. Tidak. Dia menerima kakak. Bahkan keluarganya juga menerima kakak. Sahutnya senang. Tapi, pernikahan itu hanya seminggu, kan? Tepat pelanya. Iya. Sira minta pernikahan kami hanya seminggu. Tapi tidak apa. Yang terpenting dia bahagia. Kakak menghubungi kamu karena minggu depan kakak harus melambarnya secara resmi di depan keluarganya. Nah, untuk apa adalah lamaran resmi? Kalau pernikahannya hanya seminggu. Mencari pelanya tidak suka. Keluarga tidak tahu tentang pernikahan seminggu ini. Hanya kakak dan Zelin yang tahu. Jadi kakak harap kamu dan Dima merahasiakan ini semua. Sahutnya. Wah, si Zelin dan kakak memang stres. Kakak mau diperalat hanya karena cinta. Dan si Zelin juga sama. Tidak memikir terperasaan kakak. Gerutunya tidak suka. Ayolah bantu kakak. Kapan lagi kakak bahagia? Pelangi menengus kesal dengan kebodohan kakaknya. Tapi dia juga sangat sayang dengan langit. Baiklah, kakak mau aku bantu apa? Carikan hantara untuk lamaran yang mendekat. Pasti kamu paham tentang apa saja isi dari hantara nanti. Ujannya. Ya, aku akan bantu. Setelah percakapan itu, panggilan terputus. Langit membayangkan pernikahannya nanti pernikahan yang tidak sesungguhnya. Pernikahan untuk menyatukan dua insan yang saling mencintai. Mentari pagi telah kembali. Sira bergegas sarapan dan setelah itu langsung berangkat ke kampus dengan sopir. Selama 4 jam lebih dia di kampus. Akhirnya waktu kuliah selesai. Sira melirik jam di tangannya. Waktu masih menunjukkan jam 12 siang. Sebaiknya aku ke restoran dulu. Gumamnya sembari memesan ojek untuk mengantarkannya ke restoran koko. Dia masuk ke dalam restoran itu. Dan hanya beberapa meja yang terisi. Pelayan datang menghampirinya. Berapa orang? Tanya pelayan. Saya mau bertemu dengan om koko, sahut Sira. Silahkan tunggu. Pelayan itu pergi ke bagian dalam restoran. Dan Sira menunggu di bagian dalam restoran. Dia memperhatikan meja yang kosong. Ada rasa kasihan melihat itu. Tidak berapa lama, koko datang dengan menggunakan apron. Loh, om ternyata seorang chef. Ujar Sira. Bukan. Saya hanya membantu memasak. Bukan seorang chef. Ujarnya dan mempersilahkan Sira untuk duduk. Apa siang selalu seperti ini? Tanyanya sembari memperhatikan meja yang kosong. Iya. Restoran saya memang sepi. Malam masih lumayan dibandingkan sekarang. Sahutnya dan memperhatikan penampilan gadis belia itu. Apa kamu baru pulang kuliah? Tanyanya. Iya. Aku sengaja mampir ke sini ingin melihat suasana restoran ini pada siang hari dan malam hari. Sahutnya. Ya sudah, kamu balik saja nanti malam. Ujar koko. Zelin memperhatikan mobilnya di depan restoran koko. Dia ingin menemui mantan suaminya. Dia masuk ke dalam restoran. Dan dari depan pintu dia melihat koko sedang berbicara dengan gadis yang sama, yaitu gadis halte. Melihat hal itu hatinya sakit. Dia buru-buru pergi. Tapi koko sekilas melihat sosok mantan istrinya. Zelin. Koko beranjak dari kursi dan berlari keluar dari restoran. Dan hal itu membuat Syrah penasaran. Dia melihat sosok yang diucapkan koko. Zelin, tunggu. Teriak koko sembari menarik tangan mantan istrinya. Lepaskan aku. Zelin berusaha melepaskan tangannya dari koko. Koko langsung mengerti jika mantan istrinya melihatnya dengan syrah. Aku akan jelaskan. Aku dan gadis itu tidak ada hubungan apapun. Dia akan bekerja di restoran ini, jelas koko. Itu hakmu untuk mempekerjakannya. Ataupun ingin menjadikannya pendampingmu. Sahur Zelin ketus sembari mengusap air mata yang telah menyetes. Tidak Zelin, aku masih mencintaimu, sahur koko. Aku hanya ingin mengatakan kepadamu kalau aku telah menerima lamaran langit. Ujarnya. Apa? Koko kaget. Sebenarnya, aku akan menggugatnya ke pengadilan setelah seminggu menikah. Tapi hari ini aku tahu kalau kamu telah melupakanku. Ujarnya. Tidak Zelin, jangan lakukan itu. Aku masih mencintai kamu. Aku dan gadis itu tidak ada hubungan apapun. Jangan lakukan ini, Zelin. Aku mohon. Koko memohon dengan cara berlutut. Dan hal itu diperhatikan sirah. Dia bisa mengambil kesimpulan kalau wanita yang ada di hadapan Koko mantan istrinya. Zelin mengabaikan Koko. Dia pergi dengan hati terluka. Begitupun dengan Koko yang terpuruk. Dia akan kehilangan Zelin selama-lamanya. Karena dia pernah mendengar ucapan langit yang tidak akan melepaskan Zelin. Bersambung. Bersambung.